Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi Guru Geografi Persebaran Fauna Dunia Wilayah Oriental Alfred Russell Wallace membagi sebaran fauna dunia dalam 6 wilayah persebaran Antara lain, wilayah Australis, wilayah Etiopian, wilayah Neartik, wilayah Neotropik, wilayah Oriental, dan wilayah Paleartik Sesuai pembahasan kita di video ini adalah wilayah Oriental Wilayah Oriental, kondisi fisik wilayahnya meliputi wilayah yang bervariasi dengan sebagian besar beriklim tropis Sehingga banyak hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna Wilayah persebaran oriental meliputi antara lain bagian selatan penua Asia dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Kemudian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kecuali Indonesia bagian timur Karena wilayah Indonesia bagian timur, ini seperti Papua, termasuk di wilayah Australis Contoh fauna wilayah oriental yang pertama adalah harimau atau diger Harimau merupakan spesies kucing karnivora terbesar dengan ukuran yang bahkan lebih besar dari singa Harimau merupakan karnivora terbesar setelah beruang kutub dan beruang coklat Harimau merupakan mamalia tercepat kedua setelah cita Harimau banyak terdapat di seluruh wilayah Asia Tenggara, di India dan China dengan subspesies yang berbeda-beda Contoh fauna wilayah oriental yang kedua adalah komodo Komodo adalah kadal terbesar di dunia dengan panjang dapat mencapai 2 hingga 3 meter dan berat mencapai 100 kg Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya Fauna ini dapat ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Pulau Flores, Kiri Motang dan Kiri Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia Fauna wilayah oriental yang ketiga contohnya adalah babi rusa Babi rusa merupakan babi liar dengan habitatnya terdapat di hutan-hutan tropis Makanan dari babi rusa ini adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan Babi rusa terdapat di Pulau Sulawesi, Pulau Togian, Malingi, Sula, Buru dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku yang lain Berikutnya adalah contoh fauna wilayah oriental yang keempat yaitu Anoa Anoa adalah mamalia jenis kerbo yang berukuran kecil Sehingga sering disebut dengan kerbo kerdil Hewan ini bersifat endemik di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton Anoa merupakan satwa liar yang agresif dan sulit disinaikan untuk dijadikan hewan ternak Ada dua jenis Anoa yang pertama adalah Anoa dataran rendah dan Anoa pegunungan Contoh fauna wilayah oriental yang kelima adalah Bekantan atau probosis monkey Bekantan merupakan monyet berhidung panjang untuk yang jantan dan memiliki rambut coklat kemerahan di bagian kepalanya Bekantan merupakan hewan endemik Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, hutan rawa, dan hutan pantai Bekantan merupakan identitas dari provinsi Kalimantan Selatan Bekantan saat ini statusnya terancam punah karena keterbatasan habitat, hilangnya hutan, dan penangkapan liar Contoh fauna yang ke-6 adalah Orang Hutan Orang Hutan merupakan kera besar dengan lengan panjang dan bulu kemerahan Tinggi orang hutan antara 1,25 hingga 1,5 meter dengan bobot antara 50 hingga 90 kilogram Ada dua jenis spesies orang hutan Yang pertama adalah Orang Hutan Sumatera atau Punggo Abeli Dan Orang Hutan Kalimantan atau Burneo Punggo Pigmails Baik, itu adalah contoh-contoh fauna di wilayah persebaran oriental Sekian, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh